rekomendasi dari manapun, kawan-kawan harus bisa belajar atau bisa menganalisa simple Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan video kita kemarin ya, kupas tuntas analisa teknikal dari saham Fire, Nasi, dan Amar Alhamdulillah, tiga-tiganya memberikan kita cuan nah harapan saya adalah mau rekomendasi dari manapun, kawan-kawan harus bisa menganalisa mandiri ya atau minimal, minimal bisa analisa simple apakah menarik atau enggak ya dan hari ini kita akan mereview beberapa saham, ini adalah Raja, Bitfire, dan BKDP nah kira-kira menarik nggak sih buat kita pantau ya untuk di hari Selasa besok tanggal 4 Oktober 2022 kita akan analisa simple ya untuk beberapa saham tersebut, yang pertama adalah Raja nah untuk menganalisa simple, kita akan menggunakan bot Oke Saham aja, ini adalah tampilan baru dari bot dari Oke Saham ya kita masukkan Oke Raja dan di sini kita bisa perhatikan bahwa, nah di sini ya, saya sudah pernah ngasih tau ke kawan-kawan bahwa beli saham yang berada di atas M, garis kuning nah garis kuning kita ada di harga Rp1.065, dan Raja bertahan ya dengan closing di atas Rp1.130 jadi harapannya adalah Raja ini akan terus uptrend nah jadi minimal kalau kawan-kawan, analisa simple-nya itu adalah punya patokan seperti apa yang kira-kira menarik untuk diambil nah kalau di Oke Saham, kawan-kawan bisa ambil selama bertahan di atas garis kuning ya nah ini di garis kuning kita ada di harga Rp1.065, nah kedua adalah, yang menjadi patokan kita adalah nah di sini kita ada bandar detektor, di yang paling bawah sini nah ini bawah ini adalah bandar detektor, dan menunjukkan bahwa ada peningkatan nah ada peningkatan di sini ya, di sini ada peningkatan dari bandar detektor jadi walaupun kita di sini nggak tahu nih, kira-kira bandar mana sih yang lagi akumulasi tapi kita melihat dari bandar detektor yang menunjukkan sisi positif ditambah di sini juga di net volume nah di sini terlihat bahwa ada nilai positif ya dari akumulasi di Raja selama 5 hari terakhir melihat dari botoke saham, di sini kita bisa memberitahu bahwa Raja menarik untuk kita pantau dengan resist 1, di sini sudah ada digambarkan ya, resist 1 untuk Raja adalah Rp1.200 nah ini ada resist 1 Rp1.200, resist 2 adalah Rp1.230 itu adalah area-area yang dituju untuk Raja selanjutnya kita akan mereview dari saham BIT nah kita ketikan OK BIT dan di sini kita juga bisa perhatikan bahwa mulai menarik karena dia sudah mulai kembali di atas garis kuning nah garis kuning kita ada di harga Rp67.5 dan BIT closing di harga Rp70.000 ditambah juga candle-nya membentuk hammer nah support untuk BIT terdekat adalah Rp68.000 nah di sini sudah terlihat ya bahwa support 1 ada di harga Rp68.000 support 2 ini bisa kita lihat ada di harga Rp66.000 area-area yang ditunjukkan oleh bot di keluarga kesam jadi ini sangat membantu sekali buat kawan-kawan dalam menganalisa ya ditambah di sini kita melihat dari volume net 5 hari volume ini juga menunjukkan nilai yang positif berarti menandakan bahwa ada yang akumulasi di saham tersebut nah jadi kita bisa menjadikan area buy untuk BIT itu ada di harga Rp68.000 sampai dengan Rp70.000 ya untuk saat ini karena Rp68.000 itu adalah support dengan target kita terdekat Rp72.000 dan Rp74.000 lanjutan kita akan mereview saham dari FIRE kita ketikan OK FIRE nah dikarenakan saya kan sudah menginfokan ya di video saya sebelumnya bahwa FIRE ini kalau seandainya dia sudah mulai menanjak dia akan terbang melayang jadi kita bisa jadikan stop lossnya itu adalah 3% dari area kita buy nah itu adalah kunci dari BIT tapi kalau kita punya harga bawah kalau saya menjadikan harga minus 5% dari harga tertinggi dari harga FIRE itu sebagai resist terdekat dari BIT adalah karena closingnya ada di Rp324.000 ya resist terdekat resist 1 ada di harga Rp332.000 resist 2 itu adalah di harga Rp344.000 nah itu adalah area resist atau area taking profit kita untuk FIRE dengan support itu ada jauh ya ada di atas supportnya ada di Rp306.000 lalu Rp296.000 jadi makanya karena terlalu jauh kita bisa jadikan minus 3% dari area buy itu adalah sebagai support kita atau trailing stop kita nah kalau kita melihat dari akumulasinya nah ini adalah nilai ya yang ditunjukkan penjumlahan 5 hari akumulasi itu masih dalam positif ya dan juga bandar detektornya juga masih menunjukkan ada peningkatan makanya menurut saya sih masih menarik buat kita pantau dari Raja semoga aja Raja bisa terus terbang melayang ya dengan kata kunci saya ya stop lossnya adalah minus 3% dari area buy kawan-kawan semua nah selanjutnya kita akan mereview dari BKDP tadi kan ya BKDP nah di Botoke Sam juga disini bisa terlihat bahwa BKDP juga hari ini arah ya dan BKDP breakout dari resisten nah resistennya ini kalau disini ada support resisten itu ada di kisaran harga Rp107.000 nah dan closing di harga Rp116.000 nah kita bisa perhatikan di bawah ya kita bisa perhatikan untuk support di BKDP itu ada di harga karena dia closing di Rp116.000 support 1 ada di harga Rp112.000 lalu support 2 di harga Rp107.000 jadi itu adalah area-area dari BKDP dengan target kalau seandainya dia lanjut resistennya ada di harga Rp126.000 lalu di Rp132.000 nah kita bakal melihat juga bahwa ini ada penjumlahan ya ini adalah akumulasinya selama 5 hari terakhir ini juga masih dalam keadaan positif dan bandar detektornya juga masih menunjukkan bagus jadi perusahaan sih masih menarik buat kita perhatikan untuk besok nah itu aja analisa singkat ya buat kawan-kawan untuk pantauan besok tadi kita membahas dari Raja, Bitfire, dan BKDP nah pesan saya tetap ya buat kawan-kawan semua mau analisa atau mau rekomendasi dari manapun kawan-kawan harus bisa belajar atau bisa menganalisa simple kira-kira menarik apa nggak sih rekomendasi dari si A, si B, dan si C kawan-kawan harus bisa menganalisa simple saham-saham tersebut yuk bergabung bersama kita di keluarga oke saham kita akan belajar bagaimana sih menganalisa simple dan juga kita ada bantuan buat di keluarga oke saham ya buat untuk bantuan kita menganalisa simple saham-saham pilihan kita bisa hubungi admin di 0896 123 314 28 ya buat kawan-kawan semua terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati